Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya atar yang akan berubah Nah apakah perubahan atar tersebut dikarenakan Madinah? Kira-kira perubahan seperti apa ya? Tonton video ini sampai dengan selesai Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana kesedihan Madinah pada saat Madinah berada di luar coffee shop Ya saat itu Madinah sangat terindu dengan suasana di kafe Madinah sangat merindukan wangi kopi latasan Dan juga pastinya Madinah juga merindukan baristanya ya kawan-kawan Ya namun Madinah tidak bisa untuk masuk ke coffee shop Karena Madinah takut apabila nantinya ayahnya akan mengetahui Jika Madinah baru saja dari coffee shop Ya tentunya ayah Madinah pun akan sangat marah Jika ayah Madinah mengetahui Madinah pergi ke coffee shop Karena di coffee shop memang ada Atar Sementara itu di dalam kafe Love Story Atar dan Diki sedang sibuk untuk membahas program yang akan dilakukan oleh kafe Love Story Ya selama Ramadan Diki menyarankan kepada Atar untuk menjual kopi literan Agar orang-orang yang akan buka bersama bisa membeli kopi literan Ya tentunya dengan harga yang lebih terjangkau Dan juga pastinya dapatnya lebih banyak ya kawan-kawan Atar pun setuju dengan hal itu Karena Atar pikir bahwa hal itu justru akan menarik pelanggan lebih banyak lagi Karena menjual kopi literan itu tergolong unik ya kawan-kawan Sehingga para pelanggan pun akan sangat berantusias untuk membeli kopi literan Ya namun pada saat itu Diki melihat mobil Madinah sedang terpalkir di halaman kafe Love Story Diki pun mengatakan kepada Atar Namun Atar justru mengira bahwa Diki sedang meledek dirinya Ya pada saat itu akhirnya Atar pun melihat sendiri Bagaimana pada saat itu mobil Madinah ternyata memang benar Sedang berada di luar kafe Love Story Atar pun langsung bergegas untuk menghampiri Madinah Ya saat Atar mengetuk pintu mobil Madinah Saat itu Madinah pun terkejut Madinah melihat ke arah Atar Lalu kemudian Madinah pun turun dari mobilnya Saat Atar bertanya kepada Madinah Mengapa Madinah tidak masuk ke dalam Madinah mengatakan Jika dirinya hanya lewat dan ingin melihat kafe Love Story sebentar saja Atar pun tahu tentang perasaan Madinah Bagaimana tanggung jawab Madinah di kafe Love Story Saat itu ketika Madinah berpamitan untuk pergi Atar pun mengatakan kepada Madinah agar Madinah mengatakan hal yang sebenarnya kepada ayahnya Ya pada awalnya Madinah pun sudah GR ya kawan-kawan Awalnya Madinah mengira bahwa Atar menyuruh Madinah untuk mengungkapkan isi hatinya Dimana dirinya sebenarnya mencintai Atar Ya namun Atar mengatakan jika Madinah harus mengatakan kepada ayahnya Tentang dirinya yang sangat ingin kembali bekerja di kafe Love Story Ya namun pada saat itu Madinah pun mengatakan Jika ayahnya tidak mengizinkan Madinah untuk kembali bekerja di kafe Love Story Karena di kafe Love Story ada Atar Ya sontak jawaban Madinah tersebut membuat Atar sangat bersedih ya kawan-kawan Ternyata memang benar ayah Madinah sangat tidak menyukai Atar Hal itu terlihat dari cara ayah Madinah memperlakukan Atar Dan juga bahkan melarang Madinah untuk ke kafe Love Story Hanya karena di kafe Love Story ada Atar Lalu apakah nantinya Atar akan memutuskan untuk keluar lagi dari kafe Love Story Agar Madinah bisa kembali bekerja di kafe Love Story Ya kemungkinan besar di episode yang akan datang Atar akan berubah Sikap Atar kepada Madinah akan berubah ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Atar juga sempat menjaga jarak dengan Madinah Dan hal itu membuat Madinah sangat bersedih Madinah berpikir bahwa Atar membenci dirinya Ya namun yang dilakukan oleh Atar hanyalah menjaga jarak Agar dirinya tidak terlalu dekat dengan Madinah lagi Karena ketika Atar selalu dekat dengan Madinah Tentunya akan sangat sulit bagi Atar untuk melupakan Madinah Ya Atar memang akan berubah Namun bukan berubah seperti dulu lagi ya kawan-kawan Saat ini Atar sudah menjadi orang baik dan juga menjadi orang yang soleh Sehingga nantinya perubahan yang akan terjadi kepada Atar adalah perubahan sikap Dimana nantinya dirinya akan lebih untuk mengabaikan perasaannya kepada Madinah Ya mungkin karena Atar memang sadar bahwa jika dirinya selalu mengejar Madinah Hal itu hanyalah akan sia-sia Karena ayah Madinah memang tidak pernah menginginkan Atar bersama dengan Madinah Ya tentunya Atar pun akan berusaha untuk menjaga jarak dan menghindar dari Madinah Meskipun hal itu akan menyakiti hatinya Namun Atar berpikir bahwa itu adalah cara terbaik bagi dirinya untuk melupakan Madinah Nah itu adalah prediksi dari Mimin ya kawan-kawan Menurut teman-teman bagaimana? Apakah prediksi dari Mimin sudah sesuai? Atau justru teman-teman mempunyai prediksi yang berbeda? Tuliskan di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!